Intro Belasan tenda darurat yang didirikan para pencari suaka di sekitar gedung UNHCR Jalan Kebon Sirimenteng, Jakarta dibongkar paksa petugas Satpol PP siang tadi. Meski pasrah, para pengungsi mengaku tetap bertahan hingga tuntutan mereka mendapatkan negara suaka baru terpenuhi. Setelah hampir satu pekan, belasan tenda yang dijadikan tempat pengungsian ilegal para pencari suaka di sepanjang trotoar Jalan Kebon Siribarat, Menteng, Jakarta Pusat siang tadi dibongkar petugas Satpol PP. Para pencari suaka asal Timur Tengah dan Afrika ini pun hanya bisa pasrah melihat tenda-tenda mereka dibongkar petugas. Meski pasrah, mereka mengancam akan tetap bertahan hingga pihak UNHCR memenuhi tuntutan memberikan negara suaka baru agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan normal. Kita nggak ada rumah. Mungkin kita tanggal di depan atau di... tapi di pinggir jalan kita nggak ada rumah. Kalau kita nggak ada tenda, nggak ada apapun, masih mau di pinggir jalan karena kita nggak ada rumah. Di sini sekitar 30, dari 25 sampai 30 orang. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan tenda-tenda darurat di atas saluran air dan bahu jalan juga mempersepit bidang jalan dan mengganggu akses keluar masuk warga sekitar. Pada hari ini kita melanggar perda tentang ketertiban umum, dan yang ada di atas saluran. Terkait dengan peluang masyarakat, penilai kita, penilai kita bersih. Usai ditertibkan, petugas Satpol PP akan disiagakan di lokasi guna mencegah para pencari suaka kembali mendirikan tenda darurat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!